Hai jumpa kembali dengan saya Heri petani Indonesia teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa aktivitas saya melakukan pemanenan Alhamdulillah teman-teman walaupun Hai komoditas sampai akhir-akhir ini turunnya gratis dan tapi sebagai petani kita semua wajib bersyukur teman-teman karena apa tanpa rasa syukur pasti semua itu akan kurang teman-teman maka dari itu kita sebagai petani wajib bersyukur teman-teman karena tanpa adanya rasa syukur kita semua akan selalu merasa berkurang yang terpenting menanam tanaman cabai ataupun berkebun itu harga itu adalah bagian dari bonus Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk kondisi tanamannya Sampai saat ini Alhamdulillah Bebas dari hama Kemudian juga pada waktu itu Pernah terserang penyakit Antraknosa ataupun patek Kemudian saya lakukan Perawatan yang rutin Buah-buahnya sangat super-super Sekali dan juga bisa Dilihat bunganya Masih terus bermunculan Sebenarnya tanaman cabai ini juga Terindikasi virus kuning Ini sebenarnya virus kuning Tapi tanaman cabai ini masih produktif Dan buah-buahnya pun Juga tidak kalah dengan tanaman cabai yang sehat Ini sudah kuning-kuning semua Ini tanaman cabai kami Tapi jika membuat videonya Agak jauhan itu tidak kelihatan Buahnya tetap produktif Nah ini buah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan ini Muncul lagi calon bunga Dan ini calon bunga Dan ini sudah menjadi buah Jadi Harapan kami seperti itu Nanti kalau saya pusing Hanya mikirkan Virus kuning Virus kemini Yang ada Akan menjadi Rasa takut Sehingga Akhirnya Akhirnya Kita semua akan malas Untuk melakukan Perawatan tanaman cabai Yang sudah terindikasi Terserang penyakit kuning Ataupun virus-virus kuning Jadi saran dari kami Yang terpenting dirawat Berikanlah nutrisi Ataupun Unsur hara yang cukup Insyaallah Tanaman cabai itu Walaupun terkena virus kuning Masih produktif Untuk mengeluarkan bunga Dan buahnya Modal Seorang petani itu Merawat tanamnya Agar tanaman itu Tumbuh Subur Kemudian Membuahkan buah-buah Yang lebat Bebas dari serangan hama Bebas dari jamur Apalagi Tanaman cabai Yang kita belidayakan Seperti ini Ini sudah Suatu kebanggaan Tersendiri Buat petaninya Termasuk saya pribadi Kalau saya seperti itu Saya bertani itu Dari hati Teman-teman Makanya Apapun resikonya Itu akan Selalu saya jalani Jika kita bicara Pertanian Memang Suatu hal yang Sangat sulit sekali Tidak bisa Diungkapkan Mungkin dengan Kata-kata Di saat tanaman Subur Mungkin kita semua Santai Tapi di saat Tanaman cabai Sudah bermasalah Kadang-kadang Dari mulai Penyemayan Sudah muncul Virus bulenya Itu pun juga Suatu tantangan Sangat luar biasa Sekali Tapi sebenarnya Kalau kita cerna Kita pahami Terus kita selalu Berpikir positif Di saat tantangan Itu muncul Disitulah Seorang petani Itu akan Mendapatkan ilmu Karena otomatis Petani itu Akan mencari Solusi Bagaimana Tata cara Untuk mengobati Bibit cabai Yang baru dipindah Tanamkan Itu sudah Bule Nah jadi Hikmahnya Disitu Menjadi Intinya Bagus Tidaknya Itu tergantung Bagaimana Tata ciri kita Untuk merawat Tanaman tersebut Jika tanaman Itu dirawat Dengan baik Diberikan pupuk Nutrisi yang baik Insya Allah Tanaman pun Juga akan Tumbuh Subur Kemudian Proses lahannya Sebaik mungkin Sudah sering Dari teman-teman Atau mereka Kami Selalu cek PH tanahnya Itu juga Sangat mendukung Sekali Untuk Keberhasilan Budi daya Tanaman cabai PH diukur Insya Allah Minimal PH 6,5 Sampai 7 Tanaman cabai Akan terbebas Dari serangan Penyakit Walaupun ada Tapi bisa Diminimalisir Karena Jika tanaman cabai Perakarannya Sudah tidak Sehat Otomatis Kedepannya pun Tanaman itu Akan bermasalah Makanya Yang terpenting Adalah rumah Di mana Tanaman cabai Itu akan Itu akan Ditanam Itu yang Harus Dibenahi PH tanah Kemudian Berikan pupuk Kandang Jika pupuk Kandang Sudah Terfermentasi Secara Sempurna Berikan pupuk Dasar Tujuannya agar Pupuk susulan Itu bisa Diminimalisir Karena Banyakan pupuk Susulan Dengan Overdosis Banyakan Dosis Itu pun Juga akan Merusak Pangkal Batang Kemudian Perakaran Tanaman Cabai Makanya Kalau saya Pribadi Lebih Saya Penuhi Pupuk Dasarnya Teman Teman Pupuk Dasar Saya Penuhi Nanti Pupuk Susulan Itu Kita Tinggal Nyantai Dosis Kecil Kecil Pun Juga Tidak Akan Merusak Tanaman Cabai Kita Makanya Hasilnya Seperti Ini Jarang Melakukan Pempukan Tetap Saya Lakukan Pempukan Tapi Tidak Se-intense Teman Teman Semua Kadang-kadang 7 hari Sekali 5 hari Sekali Kalau Saya Tidak Jika Pupuk Dasar Sudah Dipenuhi Nanti Di saat Tanaman Sudah Masuki Fase Generatif Tanaman Itu Sudah Punya Persiapan Nutrisi Dan Unsur Hara Jadi Yang Saya Penuhi Itu Adalah Pupuk Dasarnya Pupuk Susulan Kadang-kadang Hanya Menggunakan Asam Humat NPK Saya Berikan Di saat Tanaman Kami Sudah Masuki Usia 40 hari Asam Humat Asam Amino Kemudian Ultradab Itu Saya Berikan Ini Sudah Mulai Meluarkan Bunga Bunga Lagi Kemarin Saya Lakukan Pemukan Menggunakan NPK Ini Tunas Baru Sudah Sudah Mulai Muncul Jadi Buahnya Itu Tidak Tercedah Yang Sering Saya Bilang Gunakan Pupuk Seimbang Pupuk Seimbang Itu Yang Ada Tiga Unsur Jadi Seimbang NPK 16 16 15 15 Juga Bisa NPK Mutiara Juga Bisa NPK Captawan Juga Bisa Tergantung Teman Teman Yang Penting Jangan Hanya Kandungan Nitrogen Saja Yang Tinggi Nanti Akan Memancing Munculnya Jamur Apalagi Di Musim Penghujan Seperti Ini Kemudian Apalagi Di Tanaman Cabai Kami Gendangan Air Tidak Bisa Mengalir Itu Juga Suatu Kendala Sekali Buat Para Petaninya Oke Teman Teman Saya Akan Melanjutkan Pemetikan Tanaman Cabai Ini Mudah Mudahan Sesuai Apa Yang Kita Harapan Berapapun Hasil Kita Sebagai Manusia Sebagai Hamba Allah Kita Semua Wajib Bersyukur Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur 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 selamat menikmati